Intro Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau ALDP Latifa Anom Sireger mengatakan kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 organ duga di Kabupaten Mimika memenuhi unsur pelanggaran HAM berat karena melibatkan perwira TNI AD dan terjadi karena ada komando dari perwira kepada bawahannya Di antara 6 prajurit Brigade Infanteri Rider 20 Imajaya Keramo yang terlibat dalam pembunuhan dan mutilasi itu terdapat prajurit berpangkat mayor, kapten, sersan, dan prajurit Direktur ALDP itu meyakini ada komando perwira kepada bawahannya dalam kasus pembunuhan dan mutilasi yang terjadi pada 22 Agustus 2022 itu Kita bisa melihat bahwa unsur terkait dengan pelanggaran HAM itu masuk di situ Nah kita berharap itu kemudian ditindaklanjuti Jadi tidak saja melalui proses di tingkat polisian untuk yang pelaku sipilnya atau kemudian dipisahkan POM untuk yang pelaku dari TNI-nya Tapi kita ingin bahwa itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat Supaya prosesnya itu bisa menjadi lebih Dampaknya lebih luas ya, lebih besar ya Apalagi dengan korban yang dimutilasi seperti itu Itu baru pertama kali ya dalam peristiwa di Papua Kejadian yang terjadi seperti itu Juga kita lihat isunya kan, itu kan motifnya itu motif transaksi senjata Itu kan berimplikasi besar itu terhadap korban, terhadap meluasnya aksi kekerasan Jadi kita bisa menganggap bahwa itu memenuhi unsur dari perbuatan pelanggaran HAM berat Ia meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Perwakilan Papua Segera membuka hasil investigasi mereka dalam pembunuhan dan mutilasi itu Terima kasih